Tahu isi berontak bisa juga dimakan dengan cabai rawit serta saus Halo, kembali berjumpa bersama Siska Mulyani Nyonya Simanulang Sahabatku, saya akan membuat tahu isi berontak Bahan-bahannya Ini ada kol, wortel, daun bawang seledri Isi dari tahu Nah, ini tahunya Inilah tadi isinya Jadi tahu, dibelak, lalu isinya dikeluarkan Nah, inilah isinya dari tahu itu ya Air, ini air matang saya pakai Tauge Tepung terigu Tepung beras Dan juga tepung tapioca di sini ya Ini daun bawang, ditambah seledri sedikit Garam Ketumbar bubuk Serta lada bubuk nih Ini gula Gula merah Bawang putih bubuk Kaldu bubuk Dan ini sedikit cabai bubuk Saya beri ya Untuk bahan isiannya Nah, untuk bahan isiannya Ini akan ditumis Ditumis terlebih dahulu Yuk, ditumis dulu yuk Oh iya sahabatku Tadi lupa saya sebutkan minyak untuk menumis Dan minyak goreng untuk menggoreng tahu berontaknya ya Nah, sekarang Ini dinyalakan Apinya Sudah panas minyaknya Masukkan wortel Kol Tahu isi juga daun bawang dimasukkan Beri air sedikit sana dulu Masukkan gula merah Bawang putih bubuk Bawang putih bubuk Mari Bawang putih Bawang putih Budi terlebih Pada masukan kanan Dan di sini ini bisa juga ditambahkan sosip atau bakso ya sedikit lagi airnya terakhir masukkan togenya tambahkan air lagi sedikit ya supaya wortelnya benar-benar matang tutup sedikit wortelnya sudah apuk tapi biarkan airnya terkurang ya coba ya sudah bisa diangkat ya sahabatku matikan api kompornya ini campuran dari terigu tepung beras juga campuran dan sagu diaduk dicampurkan masukkan garam lalu ketumbar bubuk lada bubuk campurkan kembali tambahkan air beri airnya sedikit-sedikit aja ya jangan semua langsung sedikit demi sedikit sampai bahan campuran ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu ketat nah ini kekantalannya sudah cukup sahabatku tumisan sayuran tadi sudah dingin jadi bisa dimasukkan ke tahu masukkan ya seperti ini siapkan dulu disini ini tahu yang sudah diisi sayuran lalu akan digoreng dicampurkan ke dalam adonan tepung terigu dan daun bawang ya tuang minyaknya nyalakan api kompornya minyaknya sudah panas ya sahabatku masukkan kenapa disebut tahu berontak karena isinya ingin keluar terus tidak mau di dalam tahu jadi disebut tahu isi berontak nah bahan isiannya maunya keluar terus dibalik yang bawak bawaknya sudah matang ya terukkan namanya keluar air dari sini minta di dalam matikan ya api kompornya sahabatku jangan lupa ya diklik like-nya di komen lalu di share ke sosial media yang sahabatku miliki sehingga video ini juga bisa bermanfaat bagi sahabat bagi teman-teman juga bagi keluarga sahabatku nah sahabatku yang baru menonton channel ini jangan lupa di subscribe ya mumpung gratis subscribe terima kasih banyak maturnuhun haturnuhun maulia tegodang sampai jumpa pada video saya selanjutnya salam merdeka